Komisi 2 DPR RI akan memperjuangkan penyelesaian kasus sengketa lahan di tiga kecamatan di Sumatera Barat yang diduga terdapat permainan hukum oleh oknum tertentu dengan melakukan pengawalan pada proses pengadilan sengketa lahan. Ditemui dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Mardhani Ali Sera mengatakan pertemuan Komisi 2 DPR RI dengan Pemkot Padang, BPN Sumbar, Ombudsman Sumbar, dan Perwakilan Masyarakat Forum Nagari Tigo Sandiang untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan di kecamatan Kokotanga, Kuranji, dan Nanggalo seluas 765 hektare. Komisi 2 DPR RI akan segera mengirimkan surat resmi kepada seluruh pihak yang bersengketa dan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Kasus besar kami akan bawa ini ke pusat karena teman-teman BPN menjalankan tugas keputusan pengadilan tapi keputusan pengadilan memang dalam beberapa kita tetap harus menghargai ke pengadilan. Tetapi ternyata aneh tapi nyata keputusan 1931 bisa dihidupkan kembali di 1982 kemudian menjadi bahan untuk eksekusi keputusan sekarang. Anggota Komisi 2 DPR RI Agus Susanto menyesalkan adanya dugaan permainan hukum oleh oknum tertentu dalam kasus sengketa tanah di kecamatan Koto, Tangga, Kuranji, dan Nanggalo. Komisi 2 DPR RI akan segera mengkaji lebih dalam agar kasus rupa tidak terjadi lagi di daerah lainnya. Dimenangkan oleh pengadilan negeri baru setapannya. Itu kita sangat miris karena kita lihat dari kronologis yang ada masa pemerintahan Belanda saja sudah menolak. Sesudah itu pemerintah Republik ini menyatakan dia menang itu sangat naif sekali. Ini nampaknya ada mafia-mafia peradilan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan nasional.